Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang memimpin langkahku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaminan bersama kamu. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus. Tuhan bersamamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekolah menengah atas Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pertama dosen tetap di Universitas Katolik Santo Thomas Medan 1997-2005. Dua, Direktur Pendiri Paduan Suara Kredo tahun 1997 sampai akhir hayatnya. Tiga, Pastor Paroki Katedral Medan tahun 1998 sampai 1999. Empat, Anggota Dewan Imam Kam tahun 1998 sampai 2014. Kelima, Direktur Karitas Kordia tahun 2005 sampai 2010. Keenam, Dewan Konsultores Kosku Panagung Medan tahun 2005 sampai 2015. Ketujuh, Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Budi Murni tahun 2010 sampai 2012. Delapan, Pengawas Lembaga Pendidikan Katolik KAM tahun 2010 sampai 2014. Sembilan, Pastor Paroki Kresus Raja Medan tahun 2010 sampai 2016. Sebelas, Dewan Pengawas Yayasan Santo Thomas Medan 2013 sampai 2016. Sebelas, Ketua Dewan Ahli Fox Point Sumatera Utara tahun 2017 sampai akhir hayat. Dua belas, Rektor Unika Santo Thomas Medan tahun 2016 sampai akhir hayat. Pernah tiga kali juga menjadi Ketua Unio Kesegupan Agung Medan. Riwayat Sakit Akhir. Tanggal 28 April 2020 saat sedang rapat online, R.D. Fridge merasakan pusing dan tidak dapat melanjutkan rapat. R.D. Fridge dibawa ke dan dirawat di rumah sakit materna dan berdasarkan hasil pemeriksaan medis, beliau terkena serangan strok hemorragik, terjadinya pendarahan karena pecahnya pembulu darah di otak. Tanggal 5 Mei 2020, demi penanganan lanjut yang lebih pasti dan lebih baik, R.D. Fridge dipindahkan ke rumah sakit Elizabeth. Hasil diagnosa di rumah sakit Elizabeth adalah sama dengan hasil diagnosa di rumah sakit materna. Tanggal 8 Mei 2020, Pembicaraan antara pihak Kesegupan Agung Medan dan tim dokter rumah sakit Elizabeth memutuskan bahwa harus segera diadakan operasi untuk membersihkan pendarahan otak. Operasi perlu segera untuk mencegah meluasnya wilayah otak yang terkena pendarahan dengan memantau kondisi fisik beliau supaya siap untuk operasi. Tanggal 11 Mei 2020, operasi pertama belum menunjukkan hasil seperti diharapkan, R.D. Fridge masih harus menggunakan ventilator. Tekanan darah lebih dan cenderung naik sehingga memicu pendarahan di otak kembali terjadi. Setelah terjadi pembicaraan kembali antara pihak Kesegupan Agung Medan dan tim dokter rumah sakit Elizabeth, operasi diadakan kembali. Tanggal 12 Mei 2020, kondisi R.D. Fridge masih tidak stabil dan menjelang pukul 8 pagi, keadaan beliau memburuk dan kurang lebih sejam kemudian mulai masuk situasi kritis. Setelah mendapatkan tindakan medis untuk situasi kritis untuk beberapa lama, situasi fisik beliau tidak bisa lagi membaik dan akhirnya meninggal di rumah sakit Elizabeth pada pukul 9.45. Rip R.D. Fridge Rusbert Tambunan Saudara-saudari terkasih dengan rasa sedih hati kita berkumpul mengadakan perayaan perpisahan dengan saudara kita, Pastor Fridge Rusbert Tambunan. Kematiannya menyadarkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita menaruh harapan pada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Maka dari itu kita memohonkan berkat Tuhan.